Halo, call friend. Ada soal matematika yang menarik nih. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar di atas. Nomor 1, garis titik-titik sejajar dengan garis. Garis sejajar adalah hubungan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Contohnya yaitu seperti ini. Sehingga pada gambar tersebut, garis yang sejajar yaitu garis CD dan garis AB. Jadi, garis CD sejajar dengan garis AB. Kemudian nomor 2, sudut 2 berpelurus dengan sudut. Sudut berpelurus adalah dua buah sudut atau lebih yang membentuk sudut 180 derajat atau semua sudutnya membentuk sudut lurus atau garis lurus. Perhatikan sudut 2 pada gambar. Sudut 2 ini berpelurus dengan sudut 1. Selain itu, sudut 2 juga berpelurus dengan sudut 3. Jadi, sudut 2 berpelurus dengan sudut 1 dan sudut 3. Kemudian nomor 3, sudut 6 bertolak belakang dengan sudut. Sudut bertolak belakang adalah dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya. Perhatikan sudut 6 pada gambar tersebut. Di mana sudut 6 bertolak belakang dengan sudut 8. Kemudian nomor 4, sudut 1 sehadap dengan sudut. Dua sudut dikatakan sehadap jika sudut-sudut tersebut mengarah ke arah yang sama. Dua sudut yang sehadap memiliki besar yang sama. Perhatikan sudut 1 pada gambar. Di mana sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Kemudian nomor 5, jika sudut 7 besarnya 30 derajat, maka besar sudut 3 adalah... Perhatikan sudut 7 dan sudut 3. Sudut 7 dan sudut 3 merupakan dua sudut yang sehadap. Di mana dua sudut yang sehadap besarnya sama. Sehingga besar sudut 3 adalah 30 derajat. Hooray, kita sudah mendapatkan jawabannya kok, friend. Mudah bukan? Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.